Pemirsa Kepolisian Daerah Jawa Barat Pemirsa Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Barat kali ini menyalurkan bantuan untuk guru ngaji nonformal yang bernaung tiga wadah yakni di Forum Komunikasi Dinia Takmiliyah, Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran, dan Forum Pondok Pesantren. Sebanyak 1.200 paket sembako disalurkan kepada para guru ngaji tersebut yang terdampak perekonomiannya akibat pandemi virus COVID-19 atau Corona. Kasubdit 1 Intel Polda Jawa Barat, AKBP Abdul Salman, mewakili Kapolda Jawa Barat menegaskan bantuan paket sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian Polda Jawa Barat terhadap masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Selain kepada guru ngaji, Polda Jawa Barat pun penyalurkan bantuan serupa kepada sejumlah kalangan masyarakat terdampak pandemi COVID-19 lainnya. Para guru guru ngaji, kita khususkan kepada guru ngaji informal yang memang saat ini sangat terdampak oleh wabah COVID ini. Karena beliau-beliau ini mengajar, setiap hari kegiatannya mengajar siswa, sedangkan pada saat ini mereka tidak bisa mengajar lagi karena siswanya tidak ada karena situasi COVID-19 ini. Sementara itu, salah satu perwakilan guru ngaji madrasah mengaku selama pandemi COVID-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sumber mata pencahariannya terputus. Hal tersebut mengingat tidak adanya santri yang melaksanakan proses pembelajaran. Alhamdulillah, sangat berterima kasih, khususnya kepada Polda ya. Alhamdulillah, sudah memberikan bantuan ini mungkin meringankan beban hidup. Karena yang namanya untuk kebutuhan, yang ini sembako ini sangat membantu karena ini untuk kebutuhan sehari-hari kan. Diharapkan dengan penyaluran paket sembako tersebut dapat meringankan beban masyarakat terdampak pandemi COVID-19 yang hingga kini masih melanda tanah air.